Katanya Kita akan mencontohkan dengan kata Tajas sasa Ya tajas sasu Dalam tasrifan Bab tafa'ala Itu termasuk dari Sulati Mazid Biharfain Adapun Tajas sasa Asli katanya adalah Jasa Artinya mencari kabar Dan dalam bahasa kita Memata-matai Nah Adapun tasrifan Berdasarkan yang saya pelajari Di panggap pesantinan dulu Adalah Apabila jika ditasrifkan dengan contoh Tajas sasa Sebagai berikut Tajas sasa Ya tajas sasu Tajas susan Mutajas sisun Mutajas sason Tajas sas La tajas sas Mutajas sason Mutajas sason Tujus sisa Yutajas sasu Begitu tasrifan yang benar Tidak seperti Tasrifan yang Diviralkan oleh Ustadz berikut ini Satu binatang yang Satu binatang yang unik juga Yang disebut dengan Jasa sasa Jasa sasa Binatang Jasa sasa itu artinya mata-mata Tajas sasa Ya tajas su Tajas susan Wajasa satan Artinya pemata-mata Spy Dia bilang Tajas sasa Ya tajas su Tajas susan Wajasa satan Dia bermaksud menerangkan Asal kata dari nama hewan Jasa sah Dan dia Menyampaikan tasrif Seperti tadi Dia bermaksud untuk Mengikuti Wajan Tafa Ala Akan tetapi Yang dia katakan Adalah Tajas sa Dan itu tidak ada Karena kata jasa Bukan termasuk Mu'tal Jadi gak bisalah Mu'tal-mu'talkan Jasa Menjadi Tajas sa Ya tajas su Sub indo by broth3rmax